Hai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah assolatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da tidak terasa hari ini kita sudah memasuki semester 2 untuk pembelajaran PAI kali ini akan membawakan atau akan membahas mengenai perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya untuk kelas 11 di semester 2 ini baik kita mulai saja tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian satu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama kedua bersikap taat aturan tanggung jawab kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait ketiga membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah Tajwid dan makhrujuh huruf baik kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai membaca surat An-Nisa ayat 59 dalam kesempatan ini tidak semuanya akan disampaikan yaitu perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja hanya satu saja di pertemuan ini yaitu mengenai perilaku taat baik kita mulai membaca surat An-Nisa ayat 29 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lezina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Itu dia surat An-Nisa ayat 29 Kemudian kalian harap perhatikan dengan cermat Buatlah kajian dari aspek ilmu tajwidnya Nanti ada beberapa contoh Ya Nah disini Ya Ayyuha Nah yang panjangnya itu Ya Madjaizmun Fasil Kenapa? Sebabnya adalah Maddaubi'i diikuti Hamzah Bukan dalam satu kata Kemudian Amanu Ini Amanu jadi amanu Madbada Hamzah berharokat patah diikuti Alif Ar-Rasulah Nah disini Ar-Rok Alif Lam Syamsiyah Alif Lam bertemu Rupra Kemudian Al-Amri Alif Lam Qomariyah Alif Lam bertemu Hamzah Minkum Ikhfa Dengung ya Nunsukun Bertemu Rupkaf Tana Zahra' Tana Zahra' Tana Zahra' Tum FI Mimsukun bertemu Rupfa Ya idhar syafawi khayru wa ahsanu tidak dibaca khayrun wa ahsanu tapi khayru wa ahsanu idgom bigunnah ini harusnya ya takwila takwilan ditulisnya ini dobel ya fatah tayin dibaca cewaqof ad-iwad itu dia sebagian dari bacaan tadi di Quran Sultan Nisa itu beberapa tajwidnya kita ke materi berikutnya menerjemahkan ayat ya ayuhaladzina amanu hai orang-orang yang beriman ati'ullaha ta'atilah Allah wa ati'ur rasul dan ta'atilah rasul Muhammad s.a.w. ulil amri minkum dan ulil amri atau pemegang kekuasaan diantara kamu kemudian jika kamu beri berapa pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran maksudnya dan rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 ada pun asbabun nuzulnya Imam Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk dalam api atas perintah Abdullah bin Hudhafah bin Qais selaku komandan dalam satu sariyah atau perang yang tak diikuti Nabi mereka kemudian mengadu kepada Nabi s.a.w. tentang batasan ta'at kepada ulil amri maka turun ayat yang tadi dibacakan sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi kita menunjukkan ke materi keempat ini cara manual ya nah tafsir ayat memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasar terjemah Al-Quran tetapi harus berlandasan kepada buku tafsir yang muktabar atau kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenerannya berikut ini kandungan isi Surat An-Nisa ayat 59 pertama ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni perintah kepada orang beriman agar ta'at kepada perintah Allah s.w.t dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadith kedua mentaati perintah Rasulullah s.a.w. baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah s.w.t tiga mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri siapa ulil amri itu? itu orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah s.w.t dan Rasulnya lanjut ketaatan itu meliputi ta'at kepada Allah s.w.t dan kepada ulil amri ketiga ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan tetapi dicari titik temunya asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan ijtihad siapa yang ijtihad? tentunya para ulama kita hanya harus mengikuti para ulama sebagai upaya memahami lebih jauh ketaatan berikut ini penjelasannya 1. taat diantara disiplin dan berat